Sebelumnya, di Tokyo Revenger. Pada tanggal 25 Desember, tepat di hari Natal, Toman bertempur besar-besaran melawan Black Dragon. Shiba Taiju, selaku pemimpin Black Dragon, benar-benar seorang petarung yang sangat kuat. Takemichi dan teman-teman lainnya sama sekali bukan tandingannya. Namun, sekuat-kuatnya Taiju, tetap saja lebih kuat Mikey. Dengan hanya sekali tendang, Mikey berhasil menumbangkan Taiju. Dengan begini, pertempuran pun berhasil dimenangkan oleh Toman. Setelah pertempuran selesai, Mikey akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Kisaki. Dengan dikeluarkannya Kisaki, maka masa depan juga pasti akan berubah. Takemichi pun kembali ke masa depan untuk melihat bagaimana hasilnya. Namun ternyata, masa depan masih belum membaik juga. Bahkan masa ini jauh lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Di masa ini, Mikey berubah menjadi jahat lalu kemudian tewas tertembak oleh Naoto. Akhirnya Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Di saat dia masih belum mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba geng Yokohama Tenjiku memulai serangannya terhadap Toman. Takemichi juga dikejutkan dengan kemunculan Kisaki yang sudah bergabung dengan Tenjiku. Tepat di depan matanya, Kisaki berkata, Yo, pahlawan, ayo kita mulai insiden Kanto. Takemichi pun sangat terkejut begitu mendengar ucapan Kisaki. Berdasarkan dari ucapannya, Kisaki seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dari situ Takemichi tersadar bahwa kemungkinan Kisaki juga bisa melakukan time travel. Setelah berhasil mengepung Takemichi, Kisaki pun pergi begitu saja. Takemichi yang dikepung oleh ratusan orang benar-benar tidak bisa berkutik. Beruntung, tiba-tiba bala bantuan datang menyelamatkan mereka. Ratusan anggota Tenjiku ditabraki oleh dua motor RE King. Dua orang yang datang ini adalah kapten dan wakil kapten dari divisi 4 Toman. Si rambut oren bernama Nahoya. Si rambut biru bernama Soya. Mereka adalah saudara kembar. Nahoya yang selalu tersenyum biasa dipanggil dengan Smiley. Sedangkan Soya yang nampak selalu marah biasa dipanggil dengan Angry. Berkat kedatangan mereka berdua, Takemichi pun selamat dari kepungan. Kemudian mereka membawa Takemichi dan Chifuyu pergi dari sini. Dengan mengendarai motor RE King, mereka berempat berencana mengunjungi markas Tenjiku. Mereka ingin langsung melancarkan serangan balasan saat ini juga. Di tengah-tengah jalan, mereka melihat dua orang anggota Tenjiku yang sedang berjalan. Angry dan Smiley menghentikan motornya, lalu kemudian menghajar kedua orang tersebut. Selain menghajar, mereka juga ingin menanyakan di mana lokasi markas Tenjiku. Sembari menunggu Angry dan Smiley, Takemichi berbicara berdua saja dengan Chifuyu. Takemichi mulai memberitahu Chifuyu bahwa kemungkinan Kisaki juga bisa melakukan time travel. Jika memang benar seperti itu, maka semua yang terjadi selama ini menjadi masuk akal. Apapun yang dilakukan Takemichi selalu saja berujung pada masa depan yang suram. Padahal segala tindakannya sudah diperhitungkan dengan baik. Jadi satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah Kisaki melakukan time travel untuk merubah kembali masa depan yang sudah dirubah oleh Takemichi. Tak lama kemudian diskusi mereka terhenti karena Angry dan Smiley sudah mendapatkan info lokasi di mana markas Tenjiku berada. Mereka berempat pun segera menuju ke sana untuk melancarkan serangan balik. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh ratusan orang yang dipimpin oleh salah satu petinggi bernama Kakucho. Begitu melihat Takemichi, Kakucho tiba-tiba memerintahkan seluruh anak buahnya untuk keluar. Setelah semuanya keluar, Kakucho menantang Takemichi untuk berduel satu lawan satu. Takemichi pun dengan gagah berani maju mendekati Kakucho. Secara mengejutkan, pukulannya berhasil menghempaskan Kakucho. Melihat Kakucho yang tergeletak, tiba-tiba saja Takemichi teringat akan masa kecilnya. Dia pernah memukul Kakucho sampai terhempas ketika mereka kecil. Terungkaplah bahwa Kakucho adalah teman lama Takemichi. Dia memang sengaja menerima pukulan supaya Takemichi mengingat siapa dirinya. Situasi yang tadinya sangat tegang, kini berubah menjadi hangat. Dua sahabat ini seolah sedang reuni, usai berpisah selama bertahun-tahun. Mereka pun mulai membicarakan konflik antara Toman dan Tenjiku. Sebagai salah satu petinggi, Kakucho memiliki firasat buruk terhadap Kisaki. Takemichi pun langsung mengkonfirmasi bahwa Kisaki memanglah tidak bisa dipercaya. Namun meski begitu, Kakucho tidak bisa berbuat apapun. Kakucho benar-benar setia terhadap bos Tenjiku. Sementara si bos Tenjiku sendiri benar-benar mempercayai Kisaki. Jadi, Kakucho tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti arahan dari pimpinan meski dia merasakan firasat yang buruk. Sebagai teman masa kecil, Kakucho tetap berusaha membantu Takemichi. Dia memberitahu bahwa terdapat pengkhianat di dalam Toman. Hanya sebatas itu saja yang bisa dia lakukan. Dia tidak menyebutkan nama si pengkhianat tersebut. Setelah mengatakan itu, dia pun segera pergi meninggalkan tempat ini. Serangan Tenjiku terhadap Toman masih berlangsung di beberapa tempat. Mitsuya dikeroyok oleh beberapa orang sampai dia pingsan. Sementara Pehian juga mengalami nasib yang sama. Dia disergap secara tiba-tiba ketika sedang berjalan sendirian. Begitu pula dengan anggota Toman yang lain. Banyak dari mereka yang terkapar di jalanan karena diserang secara tiba-tiba. Sementara Maiki sendiri saat ini sedang mengobrol berdua dengan bos Tenjiku yang bernama Izana Kurokawa. Saat ini, Maiki masih belum tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah bos Tenjiku. Izana hanya memperkenalkan namanya kepada Maiki. Mereka hanya mengobrol dengan tenang tanpa ada konfrontasi sedikitpun. Esok harinya, di malam yang gelap, Toman mengadakan rapat darurat terkait dengan serangan Tenjiku. Alasan kenapa ada banyak anggota Toman yang tumbang adalah karena Tenjiku memiliki generasi S62. S62 adalah sekelompok orang yang terkenal sangat jahat. Mereka semua pernah terlibat dalam beberapa kasus kriminal seperti perampokan, pembunuhan, hingga perdagangan narkoba. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dan sekarang mereka semua bersatu di dalam geng Tenjiku. Meski mengetahui semua itu, Maiki tetap tidak gentar. Dia pun mendeklarasikan perang melawan Tenjiku. Takemichi pun merasakan firasat yang buruk. Dia merasa bahwa peperangan ini sesuai dengan rencana Kisaki. Meski begitu, dia masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Menyadari keraguan Takemichi, Chifuyu menyarankannya untuk kembali ke masa depan. Takemichi harus mencari tahu hasil dari peperangan ini dan bagaimana cara memperbaikinya. Sesampainya di masa depan, seperti biasa, Takemichi berdiskusi dengan Naoto. Sekarang ini, Toman dan Tenjiku sudah bergabung dan menjelma sebagai mafia kriminal. Izana, sang pemimpin Tenjiku, juga tunduk di bawah kepemimpinan Maiki. Takemichi masih belum mengerti apa yang telah terjadi. Dia pun memutuskan keluar untuk mencari petunjuk. Dia mengunjungi gereja, tempat di mana Toman dan Black Dragon bertempur. Di sana dia bertemu dengan Shiba Taiju, si mantan pemimpin Black Dragon yang tepar oleh satu tendangan Maiki. Takemichi pun bertanya tentang siapa itu Izana dan apa yang telah terjadi terhadap Toman dan Tenjiku. Menjawab Takemichi, Taiju pun menceritakan sejarah singkat tentang Black Dragon, Toman, dan Tenjiku. Orang yang sudah menciptakan Black Dragon adalah Sano Shinichiro, kakak Maiki. Silih waktu berganti, Black Dragon terus berganti pemimpin. Sampai pada generasi ke-8, Izana lah yang diberikan kepercayaan. Kemudian setelah 3 tahun memimpin, Izana keluar dari Black Dragon lalu membentuk Tenjiku. Kemudian Tenjiku berperang habis-habisan melawan Toman yang terkenal dengan istilah Insiden Kanto. Hasil dari pertempuran tersebut sangatlah tidak terduga. Toman dan Tenjiku malah bergabung dan menjelma menjadi mafia terburuk dalam sejarah. Maiki menjadi pemimpin tertinggi, Kisaki menjadi orang nomor 2, dan Izana menjadi orang nomor 3. Lalu di tengah-tengah diskusi ini, tiba-tiba saja pasukan Toman datang menyerbu. Taiju pun memasang badan untuk menghadapi mereka semua. Sementara Takemichi dan Naoto diminta untuk pergi meninggalkan tempat ini. Mereka berdua pun berlari melewati gang yang sempit. Lalu di luar dugaan, Kisaki muncul dan menodong Takemichi dengan pistol. Menyadari hal ini, Naoto bergerak cepat mendorong Takemichi untuk melindunginya dari tembakan. Dia pun tergeletak menahan sakit akibat timah panas yang bersarang di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Izana dan Kakucho juga datang ke tempat ini. Izana pun memerintahkan Kakucho untuk membunuh Takemichi. Sambil meneteskan air mata, Kakucho menarik pelatuk pistolnya hingga membuat Takemichi terkapar. Sebelum tewas kehabisan darah, Takemichi menggunakan saat-saat terakhir ini untuk kembali ke masa lalu. Dia menjabat tangan Naoto dan berhasil menghindari kematian. Begitu tiba di masa lalu, Takemichi langsung bergegas menemui Naoto. Dia mencoba menjabat tangan Naoto namun tidak ada yang terjadi. Artinya, Naoto sudah mati di masa depan dan Takemichi terjebak selamanya di garis waktu ini. Dia sudah tidak bisa lagi kembali ke masa depan. Dia pun benar-benar merasa terpuruk. Sempat terpikirkan untuk menyerah dan mati saja. Lalu, di saat Takemichi sedang bingung-bingungnya, tiba-tiba Hinata datang memeluknya dari belakang. Dia juga sudah mendengar semua omongan Takemichi tentang masa depan. Dari sinilah, Hinata mulai mengetahui bahwa Takemichi berasal dari masa depan. Kehadiran Hinata juga memulihkan mental Takemichi yang mulai runtuh. Dia pun kembali bangkit untuk menuntaskan apa yang sudah menjadi tugasnya. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Draken di jalan. Draken kemudian mengajaknya pergi ke rumah Mikey untuk mendiskusikan tentang Tenjiku. Takemichi, Draken, Mikey, dan Emma berkumpul dan mendiskusikan siapa itu Izana. Secara mengejutkan, Emma mengatakan bahwa Izana adalah kakak tirinya. Dia juga mengatakan bahwa Izana sangat dekat dengan Shinichiro, sang kakak Mikey. Emma kemudian membongkar bukti-bukti kedekatan mereka. Terdapat ratusan surat yang ditulis oleh Izana untuk Shinichiro. Setelah dibaca satu persatu, akhirnya Mikey dan kawan-kawan sampai pada kesimpulan bahwa Izana sangat iri terhadap Mikey. Sil silah keluarga Shinichiro, Mikey, Emma, dan Izana. Mikey dan Shinichiro adalah saudara kandung. Mereka sama ayah dan sama ibu. Lalu ayah mereka menikah lagi dan memiliki anak Emma. Jadi, Emma adalah saudara sama ayah namun berbeda ibu. Sementara Izana adalah anak dari mantan suami ibunya Emma. Jadi, dia sama sekali tidak memiliki ikatan darah dengan Shinichiro, Mikey, dan juga Emma. Dia dirawat oleh ibunya Emma selama beberapa tahun lalu setelah itu dikirim ke panti asuhan. Jadi, dia tergolong sebagai saudara angkat bagi Emma. Sederhananya, Shinichiro, Mikey, Emma, dan Izana adalah empat bersaudara dengan orang tua yang berbeda-beda. Masa kecil Izana Setelah dititipkan di panti asuhan, Izana selalu merasa kesepian. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia sangat ingin memiliki keluarga yang peduli dengannya. Kemudian pada suatu hari, Shinichiro datang mengunjunginya di panti asuhan. Meski tidak terikat hubungan darah, Shinichiro selalu memperlakukan Izana sebagai saudara kandung. Mulai dari sinilah, kekosongan hati Izana mulai terobati. Sampai pada suatu hari, Izana akhirnya tahu bahwa Shinichiro memiliki adik kandung yaitu Mikey. Dia pun merasakan cemburu yang berlebihan. Dia ingin Shinichiro menjadi kakaknya seorang, bukan merangkap jadi kakak orang lain. Dia takut jika Shinichiro lebih mementingkan Mikey dibanding dirinya. Mulai dari sinilah, bibit kebenciannya terhadap Mikey mulai tumbuh. Lalu terjadilah sebuah insiden yang menewaskan Shinichiro. Dia tewas terbunuh oleh Kazutora yang merupakan teman Mikey. Hal ini membuat Izana semakin membenci Mikey hingga terciptalah konflik yang sekarang terjadi. Kini, Takemichi sudah mengerti apa motif dibalik serangan Tenjiku. Sekarang tinggal mencari tahu bagaimana caranya menghentikan semua ini. Takemichi pun kembali ke rumahnya lalu mendiskusikan hal ini bersama Chifuyu beserta seluruh anggota Divisi 1. Mereka semua siap mengerahkan seluruh kemampuan ketika saatnya tiba. Lalu tanpa diduga-duga, seorang Kapten Divisi 5 bernama Mucho tiba-tiba mengunjungi rumah Takemichi. Dia pun menghajar Takemichi sampai pingsan lalu membawanya ke suatu tempat. Di tempat ini, Takemichi diikat bersama dua orang lainnya yaitu Inui dan Kokonoi. Terungkaplah siapa pengkhianat di dalam Toman. Mucho lah orang yang dimaksud oleh Kakucho ketika dia berusaha memperingatkan Takemichi soal pengkhianat. Mucho adalah salah satu generasi S62 sekaligus pendiri geng Tenjiku. Serangkaian penyekapan ini bertujuan untuk merekrut Kokonoi untuk bergabung ke dalam Tenjiku. Kokonoi adalah seseorang yang jenius dalam bisnis. Di masa depan, dialah orang yang memegang keuangan organisasi. Namun dia hanya mengikuti arahan dari Inui, sang sahabat baiknya. Oleh karena itulah, Inui dan Takemichi dijadikan Sandra supaya Kokonoi bersedia bergabung dengan Tenjiku. Mucho akan membebaskan mereka berdua jika Kokonoi bersedia bergabung. Takemichi pun berdiri dengan keadaan tangan terikat. Dia nekat melawan Mucho, meski dia tahu bahwa dia tidak akan menang. Melihat keberanian Takemichi, Inui pun menjadi bersemangat. Dia turut membantu melawan Mucho, namun mereka malah babak belur. Tidak tega melihat temannya dipukuli, Kokonoi pun memutuskan untuk bergabung dengan Tenjiku. Setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Takemichi dan Inui dilepaskan. Inui kemudian mengajak Takemichi ke markas persembunyiannya. Di tempat ini juga, Inui memohon kepada Takemichi untuk memimpin dan membangkitkan Black Dragon yang sudah hancur. Ketika dipimpin Shinichiro, Black Dragon adalah geng yang menyenangkan. Hal itulah yang membuat Inui tertarik untuk bergabung. Lalu pada generasi ke-8, saat Izana menjadi pemimpin, Black Dragon berubah menjadi geng perusak. Inui ingin mengembalikan Black Dragon seperti saat dipimpin oleh Shinichiro. Oleh sebab itulah dia menunjuk Takemichi karena dia memiliki sifat-sifat yang mirip dengan Shinichiro. Takemichi pun berdiri dan menjabat tangan Inui. Dia berjanji bahwa dia akan menghancurkan Tenjiku lalu mengembalikan era kejayaan Black Dragon. Kesokan harinya, Takemichi melaporkan pengkhianatan Mucho dalam rapat besar Toman. Rapat ini juga membahas rencana penyerangan terhadap Tenjiku. Pertempuran akan dimulai besok malam di tanggal 22 Februari. Hari itu bertepatan dengan hari terbentuknya Black Dragon. Di luar dugaan, beberapa kapten tidak bisa menghadiri rapat ini karena mereka telah diserang tanpa sepengetahuan semua orang. Mitsuya dan Smiley saat ini dirawat di rumah sakit. Engri juga berada di sana untuk menjaga sang kakak. Namun meski kehilangan beberapa petarung yang kuat, Toman akan tetap maju. Mereka masih memiliki Mikey dan Draken, dua orang monster yang belum terkalahkan selama ini. Pagi hari, di tanggal 22 Februari, Takemichi, Inui, Mikey, dan Emma menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Shinichiro. Pertempuran dengan Tenjiku akan dimulai saat malam tiba. Jadi mereka masih memiliki waktu untuk berziarah. Lalu tanpa diduga-duga, Izana juga mengunjungi tempat ini. Dia juga ingin berziarah ke makam kakak yang disayanginya. Mikey pun meminta Emma dan Takemichi untuk sedikit menjauh. Lalu tiba-tiba saja, Kisaki dan Hanma datang dengan mengendarai motor, lalu kemudian memukul kepala Emma dengan tongkat baseball. Mengetahui hal ini, Mikey pun segera membawa Emma menuju ke rumah Saki terdekat. Namun sayangnya, Emma meninggal dalam perjalanan. Kepalanya mengalami pendarahan dan sudah tidak terselamatkan. Kematian Emma membuat mental Mikey dan Draken menjadi sangat terpuruk. Inilah alasan kenapa Mikey berubah di masa depan. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka masa depan akan berubah sesuai dengan keinginan Kisaki. Takemichi berusaha menyadarkan Mikey agar dia tidak terus-terusan larut dalam kesedihan. Satu hal yang harus dilakukan saat ini adalah pergi bertempur melawan Tenjiku sesuai jadwal. Jika tidak, maka masa depan akan benar-benar menjadi suram. Sayangnya, Mikey sama sekali tidak mempedulikan apapun yang dikatakan Takemichi. Takemichi pun memutuskan untuk pergi ke medan perang meskipun tanpa Mikey. Sayangnya, sebagian besar anggota Toman juga kehilangan semangat untuk bertarung. Wajar saja karena tidak ada pemimpin yang mengarahkan mereka. Terlebih lagi, di dalam suasana yang duka ini, mana bisa mereka bertarung. Lalu, di saat semua orang hendak membubarkan diri, tiba-tiba para kapten datang membakar semangat mereka. Mitsuya dan Smiley rela keluar dari rumah sakit meskipun belum sepenuhnya pulih. Berkat kehadiran mereka, akhirnya seluruh anggota Toman kembali bersatu. Mereka pun segera bergegas menyerang Tenjiku meski tanpa bantuan Draken dan Mikey. Sesampainya di lokasi, Tenjiku menyarankan pertarungan garda depan untuk memulai peperangan ini. Ini adalah tradisi satu lawan satu sebagai pembuka sebelum bentrokan dimulai. Dari Tenjiku diwakili oleh Madarame, sedangkan Toman diwakili oleh Pehian. Secara mengejutkan, Pehian berhasil menumbangkan Madarame hanya dengan sekali pukulan. Kemenangan Pehian memberikan suntikan semangat bagi seluruh anggota Toman. Mereka pun segera memulai peperangan dengan maju secara bersamaan. Takemichi mengincar Kisaki yang berada jauh di belakang. Oleh karena itulah, Chifuyu dan teman-teman lainnya akan berusaha membukakan jalan untuknya. Tentu pihak Tenjiku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Para petinggi segera dikerahkan untuk menghadapi beberapa petarung kuat dari Toman. Chifuyu menghadapi Mochizuki. Hakai dan Engri menghadapi Haitani bersaudara. Inui menghadapi Kokonoi. Sementara Takemichi harus menghadapi Kakucho, seorang sahabat di masa kecilnya. Di tengah-tengah pertarungan ini, Inui berusaha menyadarkan Kokonoi agar kembali ke jalan yang benar. Mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil. Dulu, Kokonoi sempat jatuh cinta dengan kakak perempuan Inui yang bernama Akane. Kemudian pada suatu hari, rumah Inui tiba-tiba kebakaran besar. Menyadari kejadian ini, Kokonoi dengan gagah berani masuk menerjang api demi menyelamatkan Akane. Namun sayangnya, dia salah orang. Yang dia selamatkan adalah Inui. Karena wajah Inui dan Akane mirip, jadi Kokonoi kesulitan membedakan. Akhirnya Akane dilarikan ke rumah sakit. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka bakar dan memerlukan penanganan khusus. Dibutuhkan biaya sebanyak 40 juta yen untuk menyembuhkan Akane. Celakanya, keluarga Inui tidak memiliki uang sebanyak itu. Pada titik inilah, Kokonoi berusaha mempelajari bisnis agar bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Sayangnya, satu-satunya cara mendapatkan uang dalam waktu yang singkat adalah dengan cara yang ilegal. Dia pun memasuki dunia kriminal demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Namun, sebelum sempat terkumpul 40 juta, Akane meninggal lebih dulu. Kokonoi pun terjebak di dunia kriminal dan tidak bisa berhenti. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Tenjiku untuk menumpuk kekayaan bagi organisasi. Usaha Inui dalam menyadarkan Kokonoi nampak belum berhasil. Saat ini, dia sudah mengabdikan dirinya untuk Tenjiku. Kemudian, Mucu tiba-tiba datang menengahi mereka. Dia berniat menggantikan Kokonoi dalam menghadapi Inui. Sementara Hakai dan Engri saat ini sedang kesulitan dalam menghadapi Haitani bersaudara. Hakai dipiting, lalu dipukuli dengan tongkat besi. Melihat semua itu, Engri tiba-tiba menangis. Karena hatinya sangat baik, dia tidak tega melihat Hakai dihajar seperti itu. Wajah Engri yang tadinya selalu marah, kini sudah berubah drastis. Tatapan matanya kosong dan sudah tidak peduli dengan apapun. Menangis adalah tanda lepasnya segel kekuatan yang selama ini menahannya. Selama ini dia selalu menahan diri karena tidak tega menghajar orang lain. Tindakan Haitani yang sudah keterlaluan tanpa sengaja sudah melepas pembatas kekuatan Engri. Dalam mode ini, Engri dengan mudah menumbangkan Haitani bersaudara dengan hanya sekali pukul. Kemudian dia berlanjut menumbangkan Mochizuki dengan sekali hantam juga. Mucu kemudian maju dan mencoba membanting Engri. Namun, Engri berhasil melepaskan diri lalu malah membanting balik Mucu. Semua orang pun sangat terkejut melihat sepak terjang Engri. Empat orang anggota S62 berhasil dikalahkannya sendirian. Mucu yang tidak terima dengan kekalahannya tiba-tiba mengeluarkan pisau dan berniat menikam semua anggota Toman. Lalu tiba-tiba saja dia dihentikan oleh Kakucho. Kakucho lah satu-satunya anggota Tenjiku yang masih waras. Sebenarnya, dia menentang semua hal yang dilakukan Tenjiku selama ini. Namun karena dia memiliki utang budi terhadap Izana, dia pun rela melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Semuanya demi membalas kebaikan Izana, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Kakucho adalah teman satu panti asuhan dengan Izana. Semenjak ditinggal mati kedua orang tuanya, Kakucho merasa sangat terpuruk dan sempat berpikir untuk mati. Namun kala itu, Izana datang dan memberinya alasan untuk tetap hidup. Sejak saat itulah, Izana menjadi sosok pahlawan bagi Kakucho. Kakucho pun menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dia berhasil mengalahkan Engri, Inui, Chifuyu, dan juga Takemichi. Takemichi bisa memahami bahwa Kakucho hanya setengah hati dalam menjalani pertempuran ini. Semua yang dilakukannya bertentangan dengan hati nurani sehingga membuat dia menjadi ragu. Melihat semua ini, akhirnya Kisaki sendirilah yang turun tangan. Dia menodongkan pistolnya ke arah Takemichi sambil tersenyum lebar. Kelakuannya sudah seperti orang Amerika. Namun meski ditodong seperti ini pun, Takemichi masih tetap berdiri dengan tegar. Hal ini pun cukup mempengaruhi mental Kisaki. Dia yang tadinya berniat membunuh, tiba-tiba saja menjadi ragu lalu memutuskan untuk hanya menembak kaki Takemichi. Takemichi kembali berdiri dan menempelkan kepalanya ke ujung pistol Kisaki. Kisaki pun menurunkan pistolnya lalu memukul Takemichi. Kemudian Kisaki berkata, ayo berdamai. Toman dan Tenjiku akan bergabung. Mikey bisa menjadi pemimpin. Bagaimana? Usulan yang tidak buruk kan? Tentunya Takemichi tidak akan sudi menerima usulan ini. Inilah cikal bakal Toman menjadi mafia kriminal di masa depan. Takemichi pun memukul Kisaki sambil menyatakan penolakannya. Melihat semua ini, Izana akhirnya turun tangan. Dia pun menghajar Takemichi dan mencoba membuatnya menyerah. Namun meski sudah babak belur seperti itu, Takemichi masih tetap berdiri. Lalu tanpa diduga-duga, Mikey akhirnya datang ke tempat ini. Dan bukan hanya Mikey saja, tapi Draken dan juga Hinata juga datang menyusul. Semua orang pun sangat terkejut melihat kedatangan mereka. Seharusnya mereka sedang berbela Sungkawa. Seharusnya mereka tidak memiliki semangat bertarung karena kondisi mental yang terpuruk. Kenapa bisa mereka datang ke tempat ini? Itu semua berkat Hinata. Pada saat di rumah sakit, Hinata memberitahu Mikey dan Draken bahwa Takemichi datang dari masa depan. Takemichi tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah sebabnya dia datang ke masa ini untuk mencegah semua hal buruk yang akan terjadi. Begitu mendengar semua itu, Mikey mengingat kegigihan Takemichi selama ini. Semua yang dilakukan Takemichi tiba-tiba menjadi masuk akal karena dia memang berasal dari masa depan. Inilah yang sudah memulihkan mental Mikey dan Draken yang tadinya terpuruk. Sang pemimpin Toman sekarang sudah tiba di medan pertempuran. Kini saatnya menyelesaikan konflik yang dipicu oleh hubungan saudara yang broken home ini. Kedua pemimpin akhirnya mulai bertarung. Secara mengejutkan, Izana mampu menahan tendangan Mikey yang legendaris. Tendangan yang mampu menumbangkan Taiju dalam sekejap ternyata tidak begitu berdampak terhadap Izana. Namun meski begitu, Izana tetap saja memiliki batasan. Menahan tendangan Mikey sekali dua kali memang tidak menjadi masalah. Tapi jika terus-terusan, lama-lama dia akan kewalahan juga. Pergerakan Izana mulai melambat dan akhirnya terkena serangan telak dari Mikey. Izana yang sadar akan kekalahannya tiba-tiba merebut pistol Kisaki lalu menodongkannya ke arah Mikey. Dia benar-benar sudah tidak mampu berpikir jernih. Pada titik ini, dia tidak ragu menggunakan cara yang licik demi memenangkan pertarungan ini. Melihat semua ini, Kakucho dengan cepat menepis pistol yang dipegang Izana. Sebagai sahabat, Kakucho ingin Izana tersadar dan kembali seperti dulu lagi. Lalu tiba-tiba saja, Kisaki menembak Kakucho dari belakang. Setelah tertembak, Kakucho justru berniat menyerang Kisaki. Lalu di luar dugaan, Izana melompat untuk melindungi Kakucho dari tembakan. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Di saat-saat terakhir, dia tersadar bahwa Kakucho lah satu-satunya orang yang peduli dengannya. Itulah alasan yang membuatnya rela mati demi melindungi Kakucho. Dengan sisa-sisa nafas yang dimilikinya, Izana memberitahu Mikey bahwa dia tidak memiliki ikatan darah dengan siapapun. Setelah mengungkapkan kebenaran itu, Izana tewas berlumuran darah. Dengan begini, rencana Kisaki sudah sepenuhnya gagal. Lalu ketika Mikey akan menghajarnya, tiba-tiba Hanma datang dan membawa kabur Kisaki dengan mengendarai motor. Draken dan Takemichi tentu tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Mereka mengebut dengan R.E. King untuk mengejar Hanma dan Kisaki. Keberuntungan rupanya masih berpihak kepada Takemichi. Hanma dan Kisaki tiba-tiba terpeleset dan terjatuh dari motor. Kisaki pun dengan cepat berdiri dan mencoba lari dari kejaran. Pengejaran Kisaki diserahkan sepenuhnya kepada Takemichi. Sementara Draken akan menghadapi Hanma. Takemichi pun terus berlari meski kakinya terluka. Dia berjuang dengan sangat gigih sampai akhirnya berhasil mengejar Kisaki. Mereka pun mulai baku hantam untuk menyelesaikan semua konflik selama ini. Lalu di tengah-tengah pertarungan ini, tiba-tiba Takemichi melihat visi dari masa depan yang memperlihatkan Kisaki yang sedang melamar Hinata. Kisaki terlihat sangat kecewa karena Hinata menolak cintanya. Takemichi pun kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Kisaki kemudian menodongkan pistolnya lalu mengungkap apa motif dibalik tindakannya selama ini. Kisaki sebenarnya sudah menyukai Hinata sejak kecil. Namun, Hinata jatuh cinta kepada Takemichi semenjak dia diselamatkan olehnya. Sejak saat itulah, Kisaki melihat Takemichi sebagai saingan cintanya. Takemichi juga lah yang menginspirasi Kisaki untuk menjadi berandal. Padahal, Kisaki adalah bocah jenius dengan nilai akademik yang luar biasa. Tapi dia malah ingin menjadi berandal karena ingin bersaing dengan Takemichi. Keinginan itu muncul ketika Kisaki mendengar impian Takemichi yang ingin menjadi berandal nomor satu di Jepang. Mulai dari situlah, Kisaki ingin menjadi berandal yang lebih hebat dari Takemichi. Lalu ketika impiannya sudah tercapai, barulah dia akan melamar Hinata. Dengan otak jeniusnya, dia membuat rencana yang sangat rapi yang melibatkan Mikey di dalamnya. Dia ingin memanipulasi Mikey untuk mengantarkan dirinya sendiri menjadi mafia yang menguasai Jepang. Namun bahkan dengan semua kesuksesannya, Hinata tetap saja menolaknya. Inilah sebabnya kenapa Hinata selalu mati di masa depan. Dia dibunuh karena sudah menolak cinta Kisaki. Takemichi pun sangat murka ketika tahu apa penyebab kematian Hinata. Dia menendang tangan Kisaki, lalu merebut pistol yang lepas dari genggamannya. Sekarang, Takemichi lah yang memegang kendali. Jika dia membunuh Kisaki di sini, maka Hinata di masa depan akan tetap hidup. Lalu, ketika dia hendak menarik pelatuk pistol itu, tiba-tiba Mikey dan Hinata datang menghentikannya. Kisaki pun memanfaatkan celah ini untuk melarikan diri. Tentu Takemichi segera mengejarnya. Sambil berlari, dia berkata, Sudah berakhir Kisaki. Semua orang sudah tahu apa yang kau rencanakan. Sudah tidak ada lagi orang yang mempercayaimu sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke masa depan lagi. Begitu mendengar ucapan Takemichi, Kisaki tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Sambil tersenyum, dia berkata, Kau masih berpikir bahwa aku adalah seorang time leaper. Terungkaplah bahwa Kisaki ternyata tidak bisa menjelajahi waktu. Semua tragedi yang terjadi selama ini adalah murni karena rencana yang matang. Otaknya yang jenius memungkinkannya untuk berada dua langkah di depan Takemichi. Kemudian setelah itu, Kisaki tiba-tiba tertabrak kendaraan yang sedang melintas. Nasib sial menghampirinya di saat-saat paling terakhir. Dia tewas dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Mungkin ini adalah karma atas semua kejahatannya selama ini. Di saat yang sama, Hanma juga dalam keadaan babak belur usai dihajar oleh Draken. Dengan begini, konflik besar antara Toman dan Tenjiku akhirnya selesai. Lima orang petinggi Tenjiku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan tiga orang dilaporkan meninggal, yaitu Ema, Izana, dan Kisaki. Sementara Kakucho masih bisa diselamatkan. Saat ini dia sedang berada di rumah sakit dan sedang dijenguk oleh Takemichi. Takemichi pun sangat senang karena teman masa kecilnya masih selamat. Sepertinya, orang yang berhati baik akan mendapatkan karma yang baik juga. Tokyo Revenger Season 3 selesai sampai di sini. Cerita masih bersambung di season selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!